Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-160 Selamat mendengarkan Ditebaskan pedang miliknya pada muka sang gadis sembari tubuh melayang untuk percepat serangan Wuus, gadis berpakaian merah bergeser ke samping kiri Serangan sang prajurit tidak tepat sasaran Tidak kalah akal prajurit tertua putarkan pedang Dia bermaksud menggorok leher sang gadis Wuus, kayangnya sang gadis menjadi penyebab pedang sang prajurit menebas ruang kosong Untuk kedua kalinya sang gadis lepas dari maut Meskipun dia terkejut dengan datangnya pedang prajurit telanjang dada yang menyerang dari belakang Traang, sang gadis mengangkat pedang untuk mencegah pedang lawan membelah kepalanya Des, kaki kanan sang gadis ditendang prajurit muda Akibatnya sang gadis terjerembap Kesempatan tersebut dimanfaatkan prajurit tua untuk tusukan pedang ke perut gadis berpakaian merah Meskipun tidak melihat, sang gadis dapat merasakan datangnya gelombang angin ke bagian perut Srit, gruk, pedang prajurit tertua menyobek pakaian bagian perut sang gadis yang menjatuhkan tubuh Demi musibah yang lebih fatal menimpanya Nasib sial tidak sampai sobeknya baju, sang gadis baju merah harus berguling-guling untuk hindari tusukan dan tebasan pedang prajurit tua dan bertelanjang dada Berat prajurit tertua dan telanjang dada hentikan serangan pada sang gadis, setelah segenggam batu kerikil dilemparkan sang gadis baju merah pada mereka Terhentinya tusukan dan tebasan pedang kedua prajurit dimanfaatkan sang gadis untuk berdiri dan kibaskan tangan, kemudian dia melakukan serangan balik pada lawan Sekali hentak tubuh gadis berpakaian merah melesat, pedangnya ditebaskan ke kiri dan kanan Triing, triing, dua kali serangannya mendapat perlawan dari kedua prajurit Sang gadis untuk mengubah strategi penyerangan, diawali dengan tebasan pedang pada kedua lawan Dan padahal saat lawan tebaskan senjata pada pedangnya, sang gadis mengubah serangan dengan menggunakan kedua kaki untuk menendang secara bergantian pada muka prajurit tertua Buff tendangan pertama mampu mengejutkan lawan, sang prajurit tertua terhuyung ke belakang Kejadian tersebut memicu gadis baju merah untuk menjatuhkan lawan dengan tendangan kedua dan hasilnya Tendang kedua sang gadis mampu ditahan prajurit tertua yang dibantu prajurit bertelanjang dada Tapi sang gadis tidak kalah akal, setelah kaki kiri menjejak tanah, tubuhnya kembali terbang ke atas Kemudian tebaskan pedang berkali sambil turun menuju kedua prajurit yang menunggu dengan pedang terhunus Namun sebelum pedangnya beradu dengan pedang lawan, sang gadis koprol ke depan melewati kedua lawan lantas dengan cepat turun Sambil tendangkan kedua kaki ke punggung kedua prajurit Buff buff, tubuh prajurit tertua dan prajurit telanjang dada terdorong ke depan Hingga mereka susah payah untuk menjaga keseimbangan diri Buff, tendangan cepat sang gadis menendang pantat prajurit telanjang dada yang menyebabkan sang prajurit telungkup ke tanah Buff, nasib yang sama terjadi juga pada prajurit tertua Dia harus rela hidungnya mencium tanah karena tendangan gadis baju merah Para prajurit penjaga perkemahan harus menyerah kalah oleh ketiga pemuda dan seorang gadis baju berwarna merah Yang masih bertahan hanya kepala prajurit yang tengah menjadi bulan-bulanan Reksa, murid resi sancang masih terlalu kuat bagi sang hulu balang Sehingga berkali dia harus jatuh bangun kena tendang dari kakak seperguruan Sri Kanti Walaupun sang hulu balang berusaha untuk bangun dan kembali menyerang Tapi akhirnya lelaki berperawakan tinggi besar atau yang lebih dikenal dengan sebutan si Bawor Harus terkapar bersimbah darah terkena tusukan pedang Reksa Jaya dan murid tertua dari resi sancang menarik napas lega Tapi kedua tersenyum getir karena mereka harus kembali merasakan aturan dunia persilatan Jika mau bertahan hidup maka harus menang Reksa melangkah pada kedua teman seperjalanannya Dia merasa lega meskipun dia melihat jelas kakak seperguruannya tampak terluka Tidak jauh dari Jaya, gadis berbaju merah juga terlihat senang Senyum tipis terukir di bibir Akan tetapi dia tidak bereaksi untuk bergabung dengan ketiga lelaki muda yang tengah saling rangkul Untuk merayakan kemenangan dari pertarungan mereka dengan prajurit penjaga kemah pasukan Kamuning Sang gadis hanya tersenyum simpel Selang kemudian dia pergi dari tempatnya ke arah kemah yang paling besar Di antara kemah lain yang ada di perkemahan pasukan Kamuning Dik, mau kemana? Tanya murid tertua dari Resi Sancang pada gadis berbaju merah Reksa berlari mengejar Sri Kanti Adik seperguruannya itu tidak peduli dengan panggilan dari kakak seperguruan mereka Disusul oleh Jaya, sang pemuda memapah murid tertua dari Resi Sancang Namun langkah Reksa urung dilanjutkan Setelah dia menyadari kakak seperguruan kesusahan untuk berjalan Dia kembali dan hampiri sang kakak seperguruan Adik, jangan pedulikan aku Kejar Sri Pinta sang kakak seperguruan Baik kak, tapi kuantar dulu kakak ke tempat pengobatan Kilah Reksa, murid kedua dari Resi Sancang memapah sang kakak Dia membantu Jaya mencari kemah untuk mengobati luka sang kakak Reksa untuk sesaat melupakan gadis berpakaian merah yang sudah menyelinap di antara tenda-tenda Sedangkan dia dan Jaya harus mencari tahu satu persatu kemah khusus untuk mengobati luka pasukan perang Setelah berkali-kali mencari kemah pengobatan Akhirnya Reksa dan Jaya berdiri di sebuah tenda yang cukup luas Berhenti teriak empat orang prajurit yang menjaga balai pengobatan pasukan perang Jaya dan Reksa hentikan langkah kaki dan keduanya menatap pada para penjaga tenda pengobatan Kontan mereka saling tatap, tampak tatapan rasa ingin tahu terpancar dari tatapan-tatapan para prajurit penjaga Tolong kakak kami, dia terluka Pinta Reksa Keempat prajurit saling tatap, mereka tidak percaya dengan perkataan Reksa Tuan-tuan tolong lihat baju kakakku ini, kata Reksa Tempat pengobatan ini untuk pasukan perang, bukan untuk umum Sungut salah seorang prajurit, silahkan masuk Terdengar suara seorang tabib dari dalam tenda pengobatan Tuan tabib, mengapa kalian mengizinkan mereka masuk? Siapapun yang butuh perawatan, kami wajib merawatnya Jawab seorang tabib mewakili tabib yang lain Kepala prajurit mendengus mendengar perkataan salah seorang tabib Dia ingin mengusir ketiga pemuda yang memberanikan diri untuk memasuki tenda pengobatan Pengobatan luka luar dan dalam memerlukan waktu yang lama Bisa dipastikan kakak dari Serikanti harus menginap di tenda perawatan pasukan Kamuning Sementara itu pasukan Kamuning sudah semakin dekat dengan kota Raja Kerajaan Purwa Kencana Prajurit pengintai dari kedua kubu sudah saling melihat posisi lawan masing-masing Tanpa harus diperintah, prajurit meniup trompet sebagai tanda musuh sudah dekat dari posisi mereka Pasukan kedua kerajaan berdiri di posisi yang telah ditentukan Pasukan Kamuning bersiap untuk menyerang pasukan Purwa Kencana yang bertahan di luar kota Raja Sekali kata, serang, diteriakan kedua Panglima Perang maka perang pun pecah Ratusan ribu prajurit dari kedua kerajaan saling bertarung Di pikiran pasukan penyerang mereka melakukan perintah Raja untuk memaksakan kehendak atau menjajah kerajaan lain Tekad yang kuat terjadi pada pasukan yang diserang Mereka akan pertahankan kedaulatan kerajaan mereka dengan sekuat tenaga bahkan dengan harta dan nyawa yang mereka miliki Kemenangan menjadi tujuan dari peperangan Itulah yang ingin oleh Raja Kerajaan Kamuning Sang Raja bertekad menjadi penguasa di berbagai kerajaan sehingga dia menjadi raja di raja Lain halnya dengan Raja Purwa Kencana Paduka ingin pertahankan kedaulatan kerajaan demi kebahagiaan warga masyarakat Pasukan dari kedua kerajaan saling memburu sasaran mereka masing-masing Maju, habisi, teriakan para prajurit untuk mengintimidasi lawan dan sekaligus menyemangati diri mereka dan pasukan lain Terang, tring, suara senjata pasukan pejalan kaki terdengar di tengah-tengah peperangan Penasihat kerajaan yang berada di antara pasukan berkuda tersenyum lebar Menyaksikan pasukan Kamuning tampak lebih banyak daripada pasukan kerajaan Purwa Kencana Hmm, ternyata kabar tentang banyak pasukan kerajaan Purwa Kencana hanya isapan jempol Buktinya pasukan pejalan kaki dan pasukan berkuda mereka hanya sebagian dari pasukan kerajaan Kamuning Penasihat berkata dengan bangga Rasa bangga yang dialami penasihat kerajaan Begitu pula dengan pasukan kerajaan Kamuning Mereka tahu jika jumlah pasukan Purwa Kencana yang tengah mereka hadapi tidak sebanyak mereka Maka pasukan Kamuning makin leluasa melakukan penyerangan Prajurit habisi mereka semua penasihat kerajaan yang juga sekaligus Panglima Perang Kerajaan Kamuning Berikan perintah untuk membunuh seluruh pasukan kerajaan Purwa Kencana Di pihak kerajaan Purwa Kencana Penasihat kerajaan Geleng Kepala menyaksikan banyaknya pasukan lawan Namun sang penasihat tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah pasukan lawan memasuki kota raja Prajurit berkuda, maju, pekik penasihat Purwa Kencana memberi perintah pasukan berkuda untuk membantu pasukan pejalan kaki Semua untuk memberi semangat pada pasukan barisan depan Huahahaha, penasihat bodoh kerahkan semua pasukanmu Huahahaha, cemoh penasihat kerajaan Kamuning Untuk apa, kami tidak perlu kerahkan seluruh pasukan kalau hanya menghadapi pasukan Kamuning Balas Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana Kurang ajar, kubungkam mulutmu Panglima Kamuning mulai jengkel Sembari memandang tajam pada penasihat kerajaan Purwa Kencana Semuanya, serang, Panglima Kerajaan Kamuning kembali beri perintah Seluruh prajurit Kamuning yang sudah merasa akan menang Mereka semua merangsak pasukan Purwa Kencana tanpa perhatikan raja mereka jumlah yang tidak seimbang Tentu saja pasukan Kamuning tidak butuh waktu lama untuk memukul mundur pasukan Purwa Kencana Menyadari pasukannya keteteran Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana memberi perintah untuk mundur dan memasuki gerbang kota raja Pasukan mundur, pertahankan kota kerajaan, perintah Panglima Perang Sama halnya dengan perintah dengan perintah raja Pasukan yang ada di bawah kendali penasihat kerajaan langsung mundur untuk mencapai gerbang kota raja Kemunduran prajurit-prajurit Purwa Kencana tentu memancing prajurit-prajurit Kamuning Untuk mengejar mereka menuju gerbang kota raja Namun setibanya mereka sampai di gerbang masuk kota raja Terdengar terompet tanda berhentinya perang dikarenakan malam menjelang Pasukan Kamuning hentikan langkah Mereka menunggu perintah untuk kembali ke perkemahan Malam saat paling diharapkan para prajurit Karena saat itu mereka dapat menghilangkan penat dan mengobati diri yang terluka Satu menit menunggu tidak ada perintah pasukan untuk mundur Di hati mereka bertanya-tanya apa yang akan diperintah Panglima Perang Panglima Perang Kerajaan Kamuning memutar arah kuda Kemudian menepuk punggung kuda untuk bergerak maju Pasukan Kamuning pun mengikuti Panglima Perang Mereka bergerak maju menyusul langkah kaki kuda Sangpang Lima Perang Untuk meninggalkan pintu gerbang kota Raja Purwa Kencana Tunggu teriakan hentikan langkah kaki pasukan Kemenangan sudah di depan mata Mengapa kita harus menundanya? Teriak Raja Kamuning sekuat tenaga Tapi Paduka? Tanya penasihat Kamuning Kamu berani melawanku Raja Kamuning murka Ampun tidak berani Paduka Kalau begitu lanjutkan peperangan ini Sang Raja berikan perintah Tiup trompet perang Teriak penasihat kerajaan Trut, trut, trut Tanda perang kembali ditiup oleh prajurit pembawa trompet Suara trompet bersahutan Pasukan terkejut Mereka tidak percaya jika perang akan berlanjut di malam hari Prajurit Serbu Kota Raja Perintah Penasihat Kamuning Panglima Perang Kerajaan Kamuning menunjuk ke arah gerbang batas Kota Raja Pasukan yang tadi berniat kembali ke perkemahan Mereka refleks putar badan meskipun dengan lesuh mereka bergerak kembali ke Kota Raja Sesampainya di hadapan gerbang berusaha untuk mendorong pintu masuk yang terbuat dari kayu yang kuat dan tebal Panglima Perang memanggil beberapa kepala prajurit Hulu Balang Kamu dan Kamu cari alat untuk mendobrak gerbang Dan Kamu, Kamu perintahkan prajurit untuk memanjat tembok batas Kota Raja Perintah Sangpang Lima Perintah dikeluarkan untuk mengatasi kokohnya gerbang batas Kota Raja Purwa Kencana Dua orang Hulu Balang pergi melaksanakan perintah untuk mencari alat untuk menggedor gerbang Sementara dua kepala prajurit dengan pasukannya mendekati tembok batas dengan maksud masuk Kota Raja dengan menaiki tembok Terompet tanda perang berlanjut dan perintah kembali penyerangan disikapi dengan persiapkan prajurit pemanah Mereka disiagakan di bagian dalam tembok batas Kota Raja Setengah kemudian setengah kompi pasukan kembali dengan satu batang kayu besar yang dipersiapkan untuk mendobrak gerbang Kota Raja Purwa Kencana Panglima Perang Kamuning kernyitkan dahi Namun Sangpang Lima tidak peduli Dia hanya memikirkan untuk segera mendobrak gerbang dan pasukan dengan cepat menyerbu masuk ke Kota Raja Pasukan beri jalan teriak Panglima Perang Kerajaan Kamuning Pasukan yang ada di baris depan, kontan mereka menoleh ke belakang tepatnya ke tempat Panglima Perang berada Beri jalan, pekik Panglima Perang lagi, maju Hulu Balang perintahkan pasukan pengusung batang kayu besar hampiri gerbang Setelah menyaksikan pasukan baris depan memberi jalan dekati pintu masuk Kota Raja Perintah kembali terlontar dari mulut Sang Hulu Balang Dobrak, hancurkan, suara prajurit-prajurit saling sahut untuk kekompakan dan memberi semangat pada prajurit lain Di atas tembok batas Kota Raja, penasihat Kerajaan Purwa Kencana langsung beri perintah pasukan pemanah Untuk menjawab perintah Hulu Balang Kamuning yang bertekad mendobrak gerbang Kota Raja Wuruut-wuruut, selaas puluhan anak panah melesat dari busur Gelapnya malam menjadi pahalang bagi pasukan Kamuning untuk menyadari meluncurnya anak panah ke arah mereka Jelap a'a'ak, za'a'ak, teriakan para prajurit Kamuning akibat bersarangnya anak panah ke anggota tubuh mereka mengejutkan prajurit-prajurit lainnya Menyaksikan temannya ambruk, para prajurit menyadari jika terjadi serangan dari pasukan lawan Berlindung, teriak beberapa prajurit, mereka terkejut dengan serangan pasukan pemanah Purwa Kencana Pasukan yang ada di barisan depan meletakkan tameng di atas kepala mereka dengan maksud melindungi diri dari serangan lawan Lindungi pasukan pendobrak perintah Panglima Perang Kamuning, dia melihat ke atas tembok batas kota Sementara pasukan yang menjadi sasaran jarak panah, mereka berjebaku lindungi diri dari anak panah yang dilepaskan pasukan pemanah Purwa Kencana Panah terus balas Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membantai pasukan perang Kamuning Pasukan panah bersiap teriak Panglima Perang Kerajaan Kamuning, dia perintahkan pasukan pemanah siaga untuk tandingi pasukan pemanah Kerajaan Purwa Kencana Panah, perintah Panglima Perang Kerajaan Kamuning Wuruut, selahas, puluhan anak panah terarah ke atas tembok batas kota Raja Kerajaan Purwa Kencana, alhasil serangan panah dari pasukan pemanah lawan berhenti Kesempatan itu dimanfaatkan Panglima Perang Kamuning untuk beri perintah pasukan pendobrak untuk menjebol pintu gerbang kota Raja Serbu, serbu, suara memekik terdengar dari belakang pasukan Kamuning Pasukan Kamuning tersentak, niat Sang Panglima dan pasukan Kamuning belum terlaksana untuk mendobrak gerbang kota Raja Purwa Kencana Justru mereka dikejutkan dengan serangan pasukan Purwa Kencana dari bagian belakang mereka Konsentrasi pasukan kerajaan Kamuning terbelah Pasukan pendobrak pun hentikan gerakan, mereka menoleh ke arah belakang Perang kembali pecah antara pasukan perang kedua kerajaan, gelapnya malam memaksa mereka untuk lebih waspada dalam melakukan penyerangan Prajurit pendobrak terus hancurkan gerbang kota Raja Yang lain lindungi Baginda dan hadapi pasukan Purwa Kencana yang ada di luar kota Raja Panglima Perang Kerajaan Kamuning memberi perintah Panah teriak terdengar dari atas tembok batas kerajaan Purwa Kencana Perintah Panglima Perang Kerajaan Purwa Kencana dijawab melesatnya puluhan anak panah dari atas tembok batas kota Raja Teriakan dan pekikan kesakitan terdengar dari pasukan yang tengah berperang Korban pasukan dari kerajaan Kamuning berjatuhan Apabila dibandingkan maka tampak terlihat pasukan Kamuning lebih banyak menjadi korban anak panah dari pasukan kerajaan Purwa Kencana Semuanya, habisi pasukan Purwa Kencana yang ada di luar kota Raja Penasihat kerajaan yang menjadi Panglima Perang Kerajaan Kamuning mengambil inisiatif mundur Sembari menghancurkan pasukan lawan yang menyerang dari luar kota Raja Terang, terang, tring, suara logam lazim terdengar Disusul dengan jeritan dan teriakan pasukan yang terluka bahkan banyak yang terbunuh Pasukan mundur perintah dilontarkan senopati kerajaan Purwa Kencana yang memimpin pasukan di luar kota Raja Perlahan pasukan perang Purwa Kencana mundur Mereka berlarian ke tengah hutan dan tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menjebak pasukan lawan Strategi yang dilancarkan senopati kerajaan tidak disadari oleh Panglima Perang Pasukan Kamuning Pasukan, jangan biarkan mereka lolos perintah Panglima Perang Kerajaan Kamuning Amarah dan kebencian menutup akal sehat Panglima Perang Kerajaan Kamuning Dia memerintahkan mengejar pasukan lawan di kegelapan malam Awalnya pasukan perang Kamuning dapat berlari di terangi cahaya rembulan Tetapi puluhan langkah selanjutnya, cahaya rembulan tertutup rimbunnya pepohonan hutan Hingga mereka tidak menyadari tempat kaki berpijak Puluhan hingga ratusan prajurit perang kerajaan Kamuning Terjebak perangkap yang dibuat oleh pasukan dan warga Purwa Kencana Beruntung pasukan di baris berikutnya menyadari bahaya yang mengancam mereka Mereka segera menghentikan langkah mereka Mengapa kalian berhenti terus kejar pasukan lawan? Teriak seorang hulu balang kerajaan Kamuning Ampun Tuhan, di depan banyak jebakan Jawab salah seorang prajurit Kamuning Sial gerutu sang hulu balang Ada apa hulu balang? Tanya panglima perang yang berkuda di samping sang hulu balang Ampun Tuhan, mereka telah persiapkan jebakan di sekeling pasukan kita Jawab sang hulu balang Hem, bawa pasukanmu mundur Perintah panglima perang kerajaan Kamuning Sang pengatur perang kerajaan Kamuning Menarik tali kendali kuda untuk kembali ke gerbang kota raja Sekali tepuk, kuda melesat cepat Selang kemudian, binatang tunggangan panglima berhenti di sebelah kereta kencana Raja Kamuning Setelah berunding cukup lama, kuda panglima perang bergerak ke tengah-tengah pasukan Pasukan mundur perintah panglima perang Keputusan diambil raja Kamuning Setelah mendapat laporan dari panglima perang dan menyaksikan sendiri kondisi pasukannya Kekecewaan dan ketakberdayaan terbersit di relung hati pasukan Kamuning Beberapa pasukan yang tidak terluka segera membantu teman-teman yang terluka kembali ke perkemahan Pasukan yang lain, mereka membawa dan menarik perlengkapan perang Karena mereka yakin bahwa perang esok hari akan membutuhkan senjata lebih banyak lagi Malam yang gelap menjadi saksi kekalahan pasukan perang kerajaan Kamuning Hal itu terjadi akibat kecerobohan dan ketidakpatuhan terhadap aturan perang Yang sudah lazim harus dilakukan oleh kedua pihak yang sedang berselisih Dan mengerahkan pasukan ke medan pertempuran Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar Kujang Pusaka Karyai Sodikin Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa!